Intro Ada yang masih sampai sekarang saya heran tentang uang fiat atau penciptaan uang oleh Amerika terhadap mata uangnya yaitu dolar. Apa yang saya herankan? Mereka boleh mencetak uang sesuka-suka mereka, tetapi kalau rupiah mau mencetak harus ada jaminan atau underlying di mana IMF dan World Bank pasti menguamuk jika tanpa jaminan, terutama jaminannya adalah dolar dan emas. Ayo dong, pakar ekonomi yang katanya Binter, bisa jelasin ini nggak? Sementara di sisi Amerika, sejak 15 Agustus 197, tanggal di mana Amerika memutuskan bahwa dolar tidak menggunakan emas sebagai jaminan cetak penerbitan uang tersebut. Itu merupakan tanggal paling bersejarah bagi Amerika. Jauh lebih bersejarah dari terbebasnya perbudakan oleh Lincoln dan jauh lebih bersejarah dari terpilihnya megalomania yang bernama Donald Trump. Karena sejak saat itu Amerika menjadi negara yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka suka-suka cetak uangnya. Sesungguhnya kita harus berani menantang hal ini. Terutama para pakar ekonomi kita dengan pertanyaan sederhana, terbitnya dolar itu berdasarkan apa? Boleh nggak sih saya heran dengan para dosen, para pakar ekonomi, para pejabat ekonomi, Profesor, Doktor Ekonomi. Mengapa mereka setuju Amerika cetak sak mau-maunya dan bahkan Anda mencari pembenaran-pembenaran sementara negara lain itu haram hukumnya untuk mencetak uang. Dan hebatnya lagi pejabat negara yang pasrah bongkoan. Dengan konsep ini itu banyak. Saya tidak habis pikir apa yang menyebabkan banyak negara tidak berani cetak uang sendiri seperti Amerika. Inflasi. Kok Amerika cetak sak mau-maunya inflasi mereka di bawah 3 atau 4 persen sih? Supreme Morgan skandal keuangan menghentak ekonomi Amerika hingga 8 juta pengangguran dan merugat triliunan dolar di tahun 2008 yang menghajar banyak lembaga mitra Federal Reserve seperti Goldman Sachs, J.P. Morgan, dan lain sebagainya. Hanya sebentar selesai masalahnya dengan Federal Reserve. Printing money. Bilion-bilion dolar. Lebih besar dari anggaran APBN Indonesia. Kita tanya kemudian, terus mana inflasinya di Amerika? Tahun depannya 2009 atau 2010? Nggak lewat tuh 3 persen inflasinya. Mengapa Indonesia tidak ikut Amerika juga cetak uang? Ada emang yang menahan. Lalu ada-ada yang namanya pakar ekonomi. Kayaknya ini yang masalah. Para pakar ini bisa kita curgai. Jangan-jangan mereka sebenarnya. Yang berkedok dengan pakar ekonomi tersebut. Yang merasa pintar ekonomi. Yang benar-benar cekokin guru dari John Maynard Kennes, Milton Friedman, ilmunya Friedrich Hayek, ilmunya Ludwig von Mises. Terus merasa paling benar dan faham ilmu ekonomi. Jadi harus tetap ikut aturan IMF. Tangat pada dolar, tangat pada ABK. Kita harus pasrah bongkokan dengan aturan World Bank dan IMF. Cetak duit harus ada jaminan. Kita tanya, lo kok kayak gitu sih? Apa benar ilmu itu? Jangan-jangan ilmu udah kadu luar sekali. Coba kita lihat fakta. Rupiah dipakai sebagai mata uang yang tidak pernah sekalipun menguat kekuatannya. Yang katanya oleh pakar ilmu ekonomi, mereka itu teorinya benar. Manut dengan IMF. Mana hasilnya? Mana buktinya teori yang Anda praktekan itu tadi busa membuat rupiah menguat? Atau Indonesia berjaya ekonomi? Tetap saja inflasinya besar tuh, bahkan defisit neraca perdagangan juga besar. Tetap rupiah melemas panjang jagad. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Kedepan bagaimana? Ayolah kita pikir, mengapa kita tidak coba hal yang radikal, hal yang baru, hal yang berani, hal yang kita belum pernah lakukan sebelumnya dengan perhitungan mata, yaitu printing money, printing air, seperti Amerika, seperti Cina. Sekali-sekali beranilah. Terima kasih telah menonton!